Benteng Sungai Buluh didirikan sekitar tahun 1770-an di pangkal Sungai Buluh atas perintah Abang Pahang Tumenggung di Tamanggala selaku Tumenggung yang menguasai Pulau Bangkah Pada masa demang minyak sebagai kepala wilayah di Sungai Buluh hingga berakhirnya masa kekuasaan bajak laut di perairan Bangkah Benteng ini merupakan tempat perlindungan bagi penambang Cina dan pengukiman Melayu Benteng Sungai Buluh merupakan struktur berdinding yang menyatu dengan alam berupa gundukan tanah yang ditumbuhi rumput hijau Benteng terletak pada tanah tinggi di sebelah timur Sungai Sungai Buluh Benteng berbentuk huruf L besar Gundukan pertama yang panjang mengarah dari timur ke barat memiliki panjang 63,56 meter lebar sekitar 5,5 meter hingga 7,1 meter dan tinggi sekitar 0,35 meter hingga 7,1 meter Gundukan kedua yang pendek mengarah dari utara ke selatan memiliki panjang 21,10 meter lebar di ujung utara 4,6 meter dan lebar ujung selatan 5,3 meter dengan tinggi ujung utara 4,6 meter dan ujung selatan 1,5 meter Pada sisi barat gundukan ini terdapat parit yang sama panjangnya dengan lebar 1,6 meter antara gundukan pertama dan kedua ini seperti memiliki pintu masuk dengan jarak 2,1 meter luas struktur benteng ini adalah 6,157 meter persegi tipikal struktur benteng ini memiliki persamaan dengan benteng kutus ribu yang terdapat di mentok selamat menikmati tidak dapat dipungkiri bahwa benteng saat ini telah banyak mengalami pengikisan atau abrasi hingga membuat dinding benteng ini lebih rendah daripada awalnya selamat menikmati